Halo guys, welcome back to my channel berjumpa lagi di channel Yuni Marmood di video kali ini Yuni mau berbagi tutorial lagi cara membuat bunga mawar dari kresek yang indah seperti ini tapi seperti biasa ya minta bantuannya terlebih dahulu klik tombol subscribe kemudian nyalakan lonceng notifikasinya dan bagikan ke semua sosial media Anda dan jangan lupa klik tombol like dan komen dan ini dia tutorialnya ya dan pertama siapkan kresek 3 warna berwarna pink 4 lapis, biru 1 lapis dan hijau 4 lapis ini sudah Yuni potong-potong ya seperti ini kemudian dilipat dan disisipkan kresek yang berwarna biru dan kemudian disetrika ya dan hasilnya seperti ini kemudian lakukan hal yang sama pada kresek berwarna pink disetrika seperti ini ya kemudian gunting yang pink 10 x 10 cm dan yang hijau 8 x 8 cm yang pink 5 lembar, yang hijau 1 lembar dan kemudian dilepat serong seperti ini kemudian lipat serong lagi seperti ini dan kita gunting ujungnya sedikit saja dan kita gunting membentuk kelopak bunga ya dan hasilnya jadi 6 kelopak seperti ini dan kemudian kresek yang hijau sama caranya dilipat serong kemudian digunting ujungnya tapi kalau yang ini digunting sedikit lancip ya ujungnya seperti ini ini buat kelopak daun ya dan hasilnya seperti ini sama 6 kelopak ya kemudian ambil gunting dan lekukan seperti ini dan ini sudah membuat 5 lembar dan kemudian ambil kawat kemudian dibengkokkan sedikit ujungnya dan kemudian ambil bekas kresek berwarna pink atau bisa juga menggunakan tisu atau kapas kita bulat-bulatkan seperti ini kemudian kita lapisi dan kita kasih kresek berwarna hijau untuk tangkainya ya dan kemudian kita rangkai seperti ini selamat menikmati ya dan ini dia hasilnya cantik kan cantik cantik dan kemudian ambil kresek berwarna hijau dan kawat buat daun kita lipat dua seperti ini kemudian digunting agak besaran dikit ya nah kemudian dipotong-potong kecil membentuk gergaji seperti ini ya jadi pinggirnya lancip-lancip seperti itu kemudian bentuk tulang daunnya dengan cara dilipat-lipat nah jadikan kemudian kawatnya dililit dengan kresek berwarna hijau dan dikasih lem disatukan dengan daun nah jadilah satu daun dan tadi ini juga sudah membuat beberapa nah ini bunganya juga sudah membuat beberapa ada yang kuncup ada yang sudah mekar untuk yang kuncup ini cukup dua kelopak saja ya ukurannya terserah kalian mau ukuran 8 cm bisa 6 cm bisa 10 cm juga bisa ya dan kemudian waktunya untuk merangkai ya dan sudah jadi seperti ini dan tadi Yuni juga sudah membuat beberapa tangkai disini ada 4 tangkai kemudian siapkan kawat besar seperti ini untuk merangkai keempatnya ini dan kita rangkai ini kita jadikan satu agar membentuk pohon bunga mawar ya dan ini dia hasilnya cantik kan semoga tutorial ini bermanfaat jangan lupa klik tombol like komen, share, dan subscribe see you next video bye bye